Halo teman-teman, kembali lagi di belakang kelas pada video kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi gratis yang bisa kita gunakan untuk membuat foto dengan wajah sendiri atau wajah orang lain dengan tingkat kemiripan yang menurut saya sih sudah sekitar 95% lebih dan ini tanpa face swap teman-teman untuk itu bagi kalian yang penasaran, kalian jangan skip video ini tonton sampai habis supaya tidak ketinggalan step by step cara menggunakannya oke teman-teman, untuk langkah pertamanya kita langsung aja menuju ke google setelah itu kita ketikkan flux kulit nah kita klik pada yang pertama di hugging face nah ini adalah flux kulit nah disini kalian bisa memasukkan gambar atau foto sebagai referensi wajahnya disini kita akan coba masukkan foto atau wajah dari Sintayong STI ya selanjutnya kita bikin promnya, disini prom saya sudah sediakan selanjutnya kita setting pada guidance nya menjadi 2 oke selanjutnya kita klik langsung generate jadi di flux kulit ini, ini sangat simple sekali teman-teman kalian tidak usah banyak setting atau segala macam kalian bisa langsung gunakan dan untuk promnya juga sangat simple sekali tidak usah macam-macam ya teman-teman ya oke kita masih tunggu untuk proses generate nya nah sekarang teman-teman bisa lihat untuk dari segi wajah itu sudah 95% mirip ya teman-teman ya dikarenakan kita menggunakan pakaian yang kurang cocok jadi hasilnya mungkin tidak terlalu mirip di badannya gitu selanjutnya kita coba setting untuk time step atau start inserting ID nya ke 1 guidance nya kita tetap di 2 ya teman-teman untuk yang lainnya kita tidak usah setting nah selanjutnya kita akan coba ubah pada bagian prom disini kita coba bikin prom pada bagian pakaian ya pakaian kita coba menggunakan jas ya atau suite ya wearing suite selanjutnya disini kita juga akan rubah berdiri di stasiun kereta nah disini kita rubah menjadi pagi hari ya teman-teman ya atau in the morning oke itu aja kita langsung pre-engineered nah ini hasil untuk yang kita ini kita bisa lihat teman-teman untuk wajah dan juga posturnya udah 95% mirip sekarang kita lihat hasilnya hasil downloadnya nah di hasil downloadnya cukup tajam ya teman-teman ya cukup tajam untuk sebuah aplikasi yang gratis itu tajam banget gitu oke ini gambar yang pertama tadi oke selanjutnya kita coba untuk gambar cewek ya kita coba marsanda nah sekarang kita cari yang cocok mungkin kita klik ini sekarang kita ganti image tadi dengan foto yang sudah kita download yaitu fotonya kak marsanda oke sekarang kita rubah pada bagian from menjadi woman dan disini kita juga rubah untuk pakai yang digunakan kita kasih yang casual aja terus disini kita rubah di rumah ya atau di ruangan oke ini gak usah kita setting lagi kita klik generate langsung kita lihat bagaimana hasilnya nah ini hasilnya teman-teman kalian bisa lihat untuk wajah itu udah 95% mirip cuman di bagian bajunya mungkin lebih agak terbuka ya agak terbuka mungkin kita coba ganti dengan foto yang lain coba cari foto yang lebih pas kayaknya ini lebih mudah ya lebih imut ya oke coba cari yang lain nah kayak ini lebih mantap ini foto dia masih mudah kita langsung coba save yang ini aja kayaknya ya oke sekarang kita masukkan ke dalam flux pulit tadi oke disini kita coba ganti pada bagian pakaian yang digunakan kita coba ganti dengan jacket supaya lebih tertutup terus karena disini kayaknya dia lagi di cafe jadi kita rubah jadi untuk duduk di cafe ya di coffee shop terus in the morningnya kita hilangkan saja oke cukup kita langsung klik generate nah ini hasilnya teman-teman seperti kalian lihat ini face-nya udah 90% lebih ya 95% lebih itu udah mirip banget terus rambutnya juga udah mirip banget juga nah sekarang kalian bisa lihat nah ini dia foto mersanta yang kita buat dengan flux pulit nah itu aja teman-teman semoga tutorial ini bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb